Setelah menangkap 6 orang Bandar Sabu, TNI Angkatan Darat Yonif 613 Raja Alam kembali mengungkap 5 orang komplotan Bandar Sabu dengan menyita uang tunai mencapai hingga 3 miliar rupiah. Barang haram ini diduga berasal dari negeri jiran Malaysia. Awalnya pemilik rumah MM menolak petugas yang akan menggeledah rumahnya, namun aparat dari TNI Angkatan Darat dibantu Polres Tarakan membuka gudang dari salah satu ruangan rumah berlantai dua ini. Petugas SPB, petugas pun akhirnya menggeledah dan menemukan sabu yang disembungikan di dalam kulkas pendingin. Setelah itu aparat juga menemukan uang tunai senilai 3 miliar rupiah, rekening bank senilai 2 miliar rupiah. Polisi menduga semua uang ini hasil dari penjualan sabu. TNI Angkatan Darat terus memberantas peredaran sabu di kota Tarakan dan daerah lain di Kalimantan Utara yang diduga kuat menjadi pintu masuk peredaran sabu dari Malaysia yang akan didistribusikan ke Indonesia.